Walaupun dihubungannya 30 tahun sampai 90 tahun, namun di saat itu tetap ada ketika kita akan menghubungi dilakukan dan ketika kemaksiatan terus dijalankan dan ditumbangkan. Di sini kita lihat orang yang sudah mengingat dunia itu menyesali akan dirinya, ingin kembali ke dunia dan mengandalkan lahanli, lahanli, akmanuswanihan rimahtawaktu. Saya ingin melalak mengoreksi untuk melakukan kebaikan atau sore yang telah aku alihkan dengan ketikaan. Namun pernikahan itu apakah dikabungan? Bisakah orang mati kembali hidup di dunia, lalu menyadari semua kesalahannya, lalu merahat perbuatan-perbuatannya? Allah SWT menyesekan, kan lah tidak akan terjadi dan tidak diizinkan. Inna hajai batun huwa qawqin ha. Wabek wa wakim bersahun ilah yawmi kumasun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Saya tidak update Tapi setelah bapak-bapak tahu Saya tidak tahu, tidak cek lagi Karena sudah update Tapi kalau Ahmad ini adalah Orang yang tidak mau tahu Dan tidak mau diberitahu Orang yang tidak mau tahu Dan tidak mau diberitahu Padahal dia juga tidak tahu Disekut dengan Al-Ahman Definisinya apa? Orang yang Perbuatannya Selalu didorong Dan dipandu oleh Kepentingan pragmatisnya Bahasa agamanya Bahasa masyarakatnya Kepentingan pragmatisnya Apa saja yang diperbuat Untuk kepentingan pragmatisnya Ya Itu adalah orang yang disebut dengan Al-Ahman Orang bodohnya Lalu kalau dikatakan Itu dosa Ya Nanti Allah murka sama kamu Apa dia jawab Ahmad ini Orang bodoh ini akan jawab Tenang aja Allah itu mah pengampung kau Tenang aja Allah mah pengasih Mah penyayang Ya Gak apa-apa kita berbuat dosa Nanti selain itu Ya toh Nampang Tuh Nabi sebut Ini adalah Al-Ahman Orang bodoh ini Agak abin ini Ya Tidak semua orang yang minta ampun Diampuni Jangan hanya tahu Kerjakan Setelah itu dikasih tahu Ya Allah Saya disengdip Apa ini Wah dia takut Karena dia gak tahu Pak Lalu dia bertawabat Allah terima Tuh Tidak ada tahu Bagi orang Yang melakukan dosa Setelah dia mengetahui Dan dia terus Melakukan dosa tersebut Jadi gak bisa mengatakan Taman Allah Ya Allah itu mah pengampun Allah itu mah pengasih Mah punya ayah Gampang Ntar juga Sebelum mati Ini adalah Orang bodoh Dalam definisi Nabi Jangan seperti itu Kalau kita mau Beruntung Maka kita harus Berhitung Ya Kalau kita ingin Jadi orang pintar Dalam definisi Nabi Maka kita harus Berhitung Ya Kalau kita tidak berhitung Apa akibatnya Dari satu pekerjaan Yang kita kerjakan Maka Jadilah kita orang Yang merugi di dunia Dan juga merugi di akhirat Ada gak orang Pak yang Kalau kita sudah nasihati Masih juga Dia untuk tetap Mengerjakan pekerjaan itu Saya kira banyak Ya Kemarin malam saya Di Apa Lampu merah Ya cukup lama Lampu merahnya Ada dua pengendara motor Mungkin itu seegual kali Gak ada yang jatuh Gak ada apa Tapi kedua pengendara motor itu Bertengkar Hebat Ya Pukul-pukulan Ada tukang balon Melerai Coba melerai Tukang balon Bisa Maunya Pukul-pukulan Kira-kira Lebih gak ada dua Motor Gak ada yang lecet Gak ada yang jatuh juga Cuma Kaket doang Gitu ya Ketampak dikit Kaget gitu Wah Langsung Marah Ditanggapi oleh Yang satunya lagi Marah Akhirnya Pukul-pukulan Tadinya gak ada Luka Justru menimbulkan Luka Sudah dilarai Ya iya pak Sabar pak Ya sabar pak Gak usah Bertengkar Wah Gak mau dia dilarai Malah tambah garam Tambah dalam Gitu Ya Orang yang Ketampak berbuatan Dan dia mengikuti Hawa dafsu Terjebak Nafsat Bukawah Ya Pekerjaannya Dipandu oleh Hawa dafsu Dia pikir Kalau bisa Nukul temannya Dia Dia menjadi hebat Gitu Wah Nih Wah Itu Maksudnya Membisikkan Seperti itu Masudnya Dia terus Kukulin Orang lain Dan dia pikir Dia Apa namanya Beruntung Dengan sikap Seperti itu Ya itu Al-Ahmaq Sudah diulirai Sudah dikasih tahu Sudah diajarkan Sampai ada Beberapa Pengendara motor yang lain Yang harus turut Untuk Merembar Lelai Keduhannya Karena Tukang balon Sampai Untuk Melalui Kedua orang Yang Kuduh Tadi Hadirin Mas Kedian Rahimah Allah Itu Definisi Orang pintar Dan orang Pantai Sekaligus Menjadi Perintah Kedua kita Dan legalitas Untuk Bermuha Hasabah Berita yang lain Berita yang lain Dari Umar Al-Fatul Dan juga Dari para sahabat Tapi yang lain Saya tidak Jelaskan Karena Waktunya Sangat Sempit Selanjutnya Mungkin Mungkin kita Oleh Mata Mata Fisik Ya Dan itu Akan Menjadi Tajam Yang kedua Mempertajam Kecerdasan Berfikir Tadi Disebut Rehabis Bagi orang Cerdas Yang ketiga Cepat Mendapatkan Ketujuk Jilahi Untuk Cepat Mengambil Keputusan Yang tepat Dan benar Ya Untuk Memperkutusan Dalam hidup ini Kan Enggak Cukup Berkelan Profesor Betapa Banyak Orang Yang Berkelan Profesor Ketika Memperkutusan Hidupan Salah Sudah Berkelan Profesor Doktor Masih Percaya Dengan Orang Yang Menggandakan Uang Keluar Dari Dibanya Ceren Belip Di depan Soalnya Lihat sendiri Bukan mata Kepala Sekarang Diketah Wain Menang Estet Profesor Doktor Percaya Dengan Yang Begitu Nah Ini Kalau kita Ingin Memiliki Petunjuk Ilahi Sehingga Kita Tetap Mengambil Keputusan Itu Maka Sering Kita Berkelah Yang Kempat Memiliki Keluasan Cakrawala Pengetahuan Ya Yang Tadi Kita Sebut Keluasan Cakrawala Itu Akhirat Oriented Bukan Dunia Oriented Apa Langkah Untuk Berbah Sabah Apa Likuh Untuk Berbah Sabah Likuhnya Adalah Dua Satu Kita Mesti Berbah Sabah Dalam Likuh Ilmu Yang Kita Miliki Yang Kedua Dalam Likuh Aman Karena Amal Itu Tergantung Dengan Ilmu Orang Akan Beramal Sesuai Dengan Ilmunya Betul Nggak Jadi Kedua Hal Itu Nggak Bisa Dibisahkan Ilmunya Harus Dimuhasabah Amalnya Harus Dimuhasabah Tidak 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 Memasabah Dalam Amal Kalau Ilmunya Tidak Dievaluasi Makanya Saya Selalu Mengajarkan Pada Binaan Binaan Saya Untuk Belajar Dari Guru Yang Mana Ponduka Apakah Dari Kelompok A Kelompok B Kelompok C Kelompok C Kelompok K Kan Banyak Kelompok Kelompok Yang Maksudah Dan Kebanyakan Masjid Itu Gurunya Yang Kelompok Yang Saja Ya Kira-kira Masjid Ngu Mau Nggak Ngambil Guru Dari Muhammad Ya Mau Nggak Ngambil Guru Dari Persis Mau Nggak Ngambil Guru Dari PKS Kira-kira Muhammad Mau Nggak Ngambil Ngambil Seperti Ngambil Mungkin Ada Tapi Tidak 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 Banyak Ya Kalau Masjid Itu Yang Gurunya Yang Bu Saja Kalau Masjid Muhammad Ya Guru Muhammad Ya Ini Perluan Evaluasi Perluan Menghasabah Ilmu Ya Kita Harus Membandingkan Berdiskusi Dan Sebagainya Agar Ada Perbaikan Ya Dari Apa yang Kita Ketahui Saya salut Dengan Kalangan Alam Ini Khususnya Dari Kalangan Pendeta Yang Masuk Islam Itu Saya salut Sekali Kenapa Dia Sudah Memiliki Pegangan Keyakinan Puluhan Tahun Tiba-tiba Ketika Dia Mau Berfikir Tentang Islam Dan Ajaran Islam Berupa Dia Tinggalkan Itu Ideologi Yang Puluhan Tahun Di Begak Kemudian Masuk Islam Ya Bapak kan Masuk Islam Sejak Lahir Bapak Orang Penyelah Habis Cepat Ngobrol Dengan Orang Muslim Yang Masuk Islam Untuk Menjadi Muslim Itu Berat Ini Inilah Yang Benar Dan Saya Berpegang Pengang Kuran Apalagi Kalau Jadi Pendeta Ya Sudah Banyak Cerita Pendeta 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 Itu Kaya Dari Gereja Semakin Banyak Jamaahnya Semakin Kayalah Pendeta Itu Dan Sudah Bercerita Ketika Saya Jadi Pendeta Pemasukan Saya Berkuran Puluhan Juta Dua Dijit Ya Bukan Satu Dijit Dua Dijit Itu Kalau Saya Meninggalkan Kereja Saya Ya Hilang Semua Yang Saya Dapatkan Tapi Saya Tidak Peduli Walaupun Saya Hilang Dua Dijit Dijit Saya Tidak Peduli Inilah Yang Benar Kok Bisa Itu Karena Mereka Mau Berfikir Mau Berkohasabah Mau Evaluasi Ilmu Yang Ada Maka Umat Islam Ini Kalau Serhat Bermu Saya Yakin Akan Banyak Berkenah Ya Tapi Banyak Juga Orang Yang Mendoktrin Ya Kelompoknya Untuk Tidak Belajar Kecuali Dari Kelompoknya Segeri Kamu Harus Belajar Sama Ustaz Sunnah Saja Yang Yang Jangan Belajar Dari Dia Dari Dari Kita Kita Saja Ya Pokoknya Kalau Kamu Belajar Dari Yang Yang Sampai Kapan Umat Islam Ini Mau Wajib Ya Kalau Tidak Pernah Mau Melakukan Muhasabah Muhasabah Bisa Jadi Yang Kita Pahami Selama Ini Adalah Hal Yang Kalih Hadirin Jum'ah Siddhar Terakhir Saya Tutup Dengan Memangkapan Imam Malik Nabi Tualim Radul Wahabuh Dan Ini Saya Beritim Tanja Melayang Tak Tidak İş Sudah Siddhar Semoga Kepala cig Mat Siddhar Kepala Ur Con Siddhar Aut Terima kasih. Kenarilah kebenaran itu dengan membuka akal fikiran. Kenarilah kebenaran itu dengan membuka akal fikiran. Ini sejauhnya engkau akan tahu siapalah tokoh sesungguhnya. Kalau kita lihat masyarakat kita, ketokohan itu bisa dibayar, bisa dibeli, bisa dibikin, bisa di order. Kira-kira kalau saya jadi ketua warpas besar, saya jadi ketua masyarakat. Jelaskan. Bagaimana kalau saya jadi ketua umum sebuah warpas besar? Gampang. Adakan pemilihan? Sogok, 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 sogok. Terpilihlah saya. Diumunkanlah saya. Namanya Ahmad Bisri, ketua kelompok besar komunitas umat Islam Indonesia. Wah, keren. Jadilah saya tokoh masyarakat. Besok-besok kalau saya ngomong semua pasti percaya, karena saya tokoh. Jadi bukan begitu. Ya, itu penipuan namanya. Kita akan tertipu kalau kita menganggap ketokohan itu sumber kebenaran. Bagaimana cara mengetahui kebenaran? Ini aktifkan, aktifkan, aktifkan. Agar sehat kita. Kalau kita sudah mengaktifkannya, maka kita akan tahu siapa yang tokoh yang sebenarnya, dan siapa yang tokoh pencitraan. dan sehat. Allahumma'ala, Isus Asa'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Ada diskusi? Silakan kebalah. Kalau saya bebas berwaktunya. Kalau Bapak? Lagi bias. Baik. Kita akhiri dengan kefalutat al-Majlis. Subhanakarallahu wa bihamdulika. Syobhalla ilaha illaha anta. Naskamfirukah wa natu'u'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh